assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di tiga darah channel untuk bapak ibu teman-teman yang baru menemukan channel ini mau dukungannya untuk like comment dan subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain baik kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya membagi layar laptop saat presentasi atau lainnya ya pernah mungkin bapak ibu teman-teman saat presentasi di Zoom meeting atau Google Meet merasa kesulitan untuk melihat presentasi kita itu tampil muncul atau tidak di laptopnya teman-teman kita ya atau audience kita ya Nah daripada bapak ibu teman-teman ragu apakah nanti teman-teman melihat mendengar tampil atau tidak mungkin lebih baik bapak ibu atau itu teman-teman gunakan teknik link apa membagi layar laptop menjadi dua misalnya nah caranya bagaimana misalnya Bapak ibu ingin melakukan presentasi sekarang saya buat amit meeting ya new meeting oke nah ini meeting misalnya Bapak ibu ingin apa namanya share materi misalnya kepada teman meeting kita misal katakanlah ini misalnya presentasi nah caranya posisinya untuk media ajarnya apa media presentasinya langsung di dibuka kemudian meeting sudah juga sudah dalam posisi on seperti ini misalnya nah kalau misalnya bapak ibu share screen misalnya seperti ini ini saya contohkan kita ambil yang sentar share screen Oh yang ini ya saya mau bagi yang itu Oke ini nah nah kalau seperti ini kan Bapak ibu tidak bisa melihat teman-teman yang penamanya yang ada di zoom meeting yang kita ya Apakah eh tampil atau tidak misalnya itu tidak bisa teman-teman atau bapak ibu lihat nah coba misalnya kita gunakan teknik bagi layar ini Oke misalnya saya stop ya ini sekarang caranya bapak ibu tekan eh di apa di laptop bapak ibu bapak ibu atau teman-teman itu ada tombol yang apa gambar ikon Windows ya ikon Windows di laptopnya atau di keyboard bapak ibu tekan kemudian berbarengan dengan tanda panah yang ada kiri kanan atas bawah itu di sebelah kanan biasanya posisinya tekan logo window kemudian tekan salah satu panahnya kanan atau kiri mau ditempatkan dimana posisinya misalnya yang apa namanya yang meeting ini dan jimit ini mau ditempatkan sebelah kanan berarti kita pilih panah sebelah kanan nah seperti ini kemudian yang untuk yang powerpointnya media presentasinya sama mau kita ditempatkan di sebelah kiri kita ikon Windows kemudian tanda panah kiri nah dia langsung terbagi dua seperti ini ya ini bisa diatur bisa bapak ibu atur teman-teman atur sesuai dengan keinginan kalau misalnya ini maunya lebih kecil diperkecil yang ini diperbesar tinggal ditarik-tarik aja seperti ini nah sekarang kita contohkan presentasi share screen ya di presentasi apa namanya di zoom meeting misalnya di jimits nah ini tampil ya jadi bapak ibu bisa apa namanya melihat monitor apa namanya memantau teman-teman ya kemudian kita juga presentasinya bisa lebih menarik nah sekarang kita coba pindah ke page berikutnya nah ya jadi kita bisa melihat teman kita kemudian kita tidak perlu bertanya apakah apa namanya materi presentasi kita muncul atau tidak di monitor teman-teman kita karena kita bisa langsung lihat nah seperti ini ya jadi bisa juga apa menampilkan animasinya ya nah seperti ini ya ini lebih 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 enak lebih praktis ya bu teman-teman tidak ragu lagi yang tidak perlu bertanya tanya lagi dengan teman-teman Apakah bisa dilihat misalnya di monitor teman-teman kita ya demikian terima kasih semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati